Intro Mitra UKM selalu berinovasi dalam mengolah potensi alam yang dimiliki daerahnya terutama untuk tanaman yang memiliki nama latin Moringa olivira ini membuat kelompok wanita taningudi rejeki sukses mengembangkan usahanya bersama dengan kelompoknya inilah setiap anggota mampu merealisasikan ide-ide mereka untuk turut memperkaya jenis produk yang dihasilkan setiap anggota KWT Ngudi Rejeki ini memiliki kehasannya dalam mengolah produk pangan lokal pada umumnya dan tanaman daun kelor pada khususnya untuk olahan tanaman daun kelor sendiri yang baru saja dimulai sekitar 1 tahun lalu KWT Ngudi Rejeki tak mau kalah dengan produk-produk panganan lokal sebelumnya KWT Ngudi Rejeki selalu melakukan inovasi di setiap produknya agar pelanggan tidak merasa bosan serta mereka pun ingin agar setiap kalangan baik usia muda maupun usia tua dapat mencicipi olahan tanaman yang kaya akan hasil ini selain itu aneka olahan yang telah dibuat oleh KWT Ngudi Rejeki tentunya merupakan produk-produk yang bisa diterima oleh masyarakat baik dari segi bentuk dan juga rasa berawal dari produk olahan teh daun kelor lalu merambah membuat kopi daun kelor kini total jumlah produksi dari KWT Ngudi Rejeki sendiri berjumlah produk untuk olahan tanaman daun kelor sejumlah 8 produk kelompok yang diketahui oleh Suharti ini membagi 2 jenis produk yang berasal dari daun kelor yakni produk basah atau produk yang dibuat dan dapat dinikmati secara langsung oleh para pelangganya seperti soto kelor mides kelor serta beberapa paket makanan dengan minuman pendampingnya yakni teh dan kopi kelor untuk jenis produk keringnya berupa minuman kemasan instan KWT Ngudi Rejeki memiliki produk unggulannya berupa teh kelor dengan berbagai varian bentuk seperti teh daun kelor celup dan kemasan daun teh kelor kering serta bubuk kopi daun kelor tidak hanya itu saja demi memperluas segmentasi pemasaran KWT Ngudi Rejeki menginovasikan serta mengkreasikan daun kelor menjadi olahan baru yang sangat disukai oleh kalangan remaja dan juga anak-anak yakni coklat daun kelor yang tentunya memiliki cita rasa manis dari coklatnya dan cita rasa yang khas dari campuran tanaman daun kelor produk unggulan dari KWT Ngudi Rejeki itu adalah yang unggulan yang paling apa itu teh dan kopi kenapa kopi? karena teh dengan kopi itu lebih gampang diproses kalau kopi cuma airnya mesti hangat banget langsung bisa menjadi di konsulnya di kopi dan kalau teh itu yang utamanya itu kita bisa untuk balita campuran susunya kalau sudah berbentuk teh dicampur ke susu balita tadi dan untuk itu khasiatnya kan untuk balita bagus juga terutama untuk otak jadi makanya kita lebih ke tehnya itu sama kopi karena itu gampang di apa ya diproses gitu loh dan produk lainnya itu banyak masih banyak lagi karena itu kita on inovasi dengan kulinernya itu ada soto kelor ada mides kelor mides kelor itu pewarnanya itu dari daun kelornya sendiri jadi kalau sudah ada daun kelor itu berarti sudah ada koror pilnya ya hijaunya sudah luar biasa itu khasiatnya tinggi banget untuk tubuh kita mitra UKM berbahan dasar tanaman lokal di wilayahnya memiliki banyak khasiat yang baik bagi kesehatan serta dikemas dalam kemasan yang menarik dan juga unik membuat aneka olahan tanaman kelor dengan merek dagang KWT Ngudi Rejeki ini laris manis di pasaran meski diproduksi dengan alat dan bahan yang sederhana namun kesederhanaan inilah yang memacu para anggota KWT Ngudi Rejeki untuk maju mengenalkan produk unggulan di wilayah mereka yang berasal dari daun kelor siapa sangka tanamannya dianggap mistis ini memiliki banyak sekali manfaat diantaranya yakni meningkatkan ketahanan alamnya tubuh mengurangi kerutan dan garis-garis pada kulit dan mempermudah serta memperlancar pencernaan maka tak heran bila gerai dari KWT Ngudi Rejeki yang berada di dusun Kweden desa Trirenggo kecamatan Manding Bantul dari istimewa Yogyakarta ini setiap harinya selalu diserbu oleh pengunjung yang merasa penasaran dan ingin merasakan hasil dari olahan daun kelor ini dalam kurun waktu yang singkat atau sekitar satu tahun saja dalam merintis olahan daun kelor ini usaha KWT Ngudi Rejeki sangat dikenal dan laris manis di pasaran selamat menikmati menghadapi musim dingin ini cocok buat ada rempah-rempahnya bisa sebagai penghangat tubuh kita bedanya dengan midus yang lain untuk midus yang lain itu variasinya tidak selengkap ini tak pernah merasa kesulitan dalam memasarkan aneka produk olahan daun kelornya KWT Ngudi Rejeki sangat terbantu dengan adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Bantul yang berperan aktif sebagai pendamping serta sebagai media pemasaran pemerintah Kabupaten Bantul mengikut sertakan KWT Ngudi Rejeki dalam pameran-pameran kuliner serta potensi daerah yang diadakan baik di dalam kota maupun di luar kota maka tak heran bila produk olahan daun kelor ini sudah sangat dikenal di beberapa daerah selain itu adanya promosi serta pemberitaan dari berbagai media baik elektronik maupun cetak turut menjadi agen pemasaran dari berbagai olahan daun kelor yang unik, menarik, dan bercita rasa khas ini meski tidak memiliki jaringan atau website khusus sebagai media pemasaran secara online KWT Ngudi Rejeki tidak lantas berkecil hati media pemasaran mulai dari mulut ke mulut serta sering mempromosikan produk-produk olahannya ke berbagai perkumpulan merupakan cara yang sangat efektif bagi KWT Ngudi Rejeki untuk menuai kesuksesannya kini untuk pemasarannya itu diutamakan dari kemasan kemasan itu kita mesti ada daya jualnya, ada daya tariknya supaya konsumen itu senang melihat dari kemasan kalau melihat dari kemasan itu banyak yang tertarik dan banyak juga masukan dari konsumen beberapa produk itu kita inovasi baru kayak teh celup kita baru bikin lagi sebelumnya nggak ada, sekarang ada dan kelor ini sendiri kan untuk pasaran itu supaya semua kalangan bisa minum dari mulai balita sampai tingkat orang tua karena khasiatnya luar biasa jadi kalau berbentuk teh itu kan semua kalangan bisa minum kalau dia bentuk teh itu anak-anak juga bisa minum balita juga bisa minum dan semua kalangan bisa minum dan untuk para yang anak muda itu kita bikin coklat kelor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati